Bawaslu Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif untuk membangun gerakan partisipatif generasi muda di Kabupaten Bogor, di salah satu hotel di wilayah Megamendung. Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen organisasi kepemudaan. Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irfan Firman Syah mengatakan, banyaknya peran serta elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat memberikan pengawasan jalannya pemilu dengan baik. Ada pun beberapa materi yang diberikan lebih kepada pengetahuan pemahaman pengawasan tentang tahapan coklit, data pemilih tetap, dan seputar pengetahuan tentang partai politik peserta pemilu. Perlu diketahui Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sangat besar, yaitu 5,8 juta jiwa di 40 kecamatan dan 435 desa, kelurahan, pada pemilu 2019 lalu. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar, dengan jumlah 15.000 TPS sebanyak 3.462 juta jiwa, dan datanya terus dimutakhirkan. Sosialisasi, paling tidak memberikan informasi terkait apa pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, begitu saja sih. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya dari banyak musur, KP, ORMAS, terus organisasi perempuan, organisasi disabilitas juga ada. Kenapa mereka harus dilewatkan? Ya, kita kan menganggap mereka itu simpul-simpul masyarakat, mewakili beberapa masyarakat, jadi kan apa yang didapatkan di sini bisa cepat menyebar kembali ke masyarakat, sosialisasi. Ada berapa peserta? Sebatul tiga. Itu dibagi rata dari masing-masing unsur? Ya, enggak, enggak rata juga, kita proporsional-kan aja lah. Dari Megamendung, Kabupaten Bogor, Cepi Suryadi melaporkan.